Puluhan tas bagasi milik jemaah calon haji di Embarkasi Solo dibongkar petugas PPIH Embarkasi dan pihak penerbangan karena temuan barang berbahaya dalam penerbangan. Barang terlarang yang ditemukan adalah powerbank dan alat elektronik yang bisa membahayakan penerbangan. Powerbank seharusnya disimpan di dalam tas tenteng, bukan di dalam koper. Petugas juga menemukan sambal dalam jumlah banyak yang disimpan dalam koper. Sebelumnya, petugas Kementerian Agama Jawa Tengah dan Yogyakarta telah mensosialisasikan barang-barang yang tidak boleh dibawa menurut aturan penerbangan. Namun masih ada saja calon haji yang melanggar aturan tersebut. Sebenarnya sejak dari awal dari Kabupaten Kota sudah disosialisasikan terkait barang-barang larangan dalam penerbangan. Ya tapi tetap saja karena jemaah juga banyak, pendidikan dan latar belakang masing-masing jemaah juga beda-beda sehingga masih ada ditemukan juga beberapa yang masih masuk dalam koper besar.